Intro Belakangan ini puluhan cantik bernama AKP Rita Yuliana mencuat ke publik. Namanya mendadak muncul begitu saja di media sosial hingga pencarian Google dan sempat jadi trending topic. Sosok parasnya yang cantik ini diketahui berdinas di Polda Metro Jaya yang otomatis menjadi anak buah Irjen Fadil Imran. AKP Rita Yuliana menjabat sebagai panit satu subdit indak di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Sebelum dimutasi ke Polda Metro Jaya, AKP Rita Yuliana menjabat kasat lantas Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Sebelum di Polres Lombok Timur, AKP Rita Yuliana sempat juga menjabat kasat lantas Polres Lombok Timur sewaktu berpangkat Inspektur I atau IPTU. Polwan kelahiran 1 Juli tahun 1992 ini merupakan lulusan Akpol tahun 2013. Sebelumnya, AKP Rita Yuliana juga pernah viral karena fasih berbahasa Mandarin. Pada tahun 2018, Polwan Cantik ini pernah menjadi wakil Polri yang mendapat beasiswa internasional di Beijing, China. Melalui program ini, beliau menorehkan prestasi dengan mendapatkan Hanyu Sweeping Kaosi atau HSK. HSK adalah ujian standarisasi kemahiran berbahasa Mandarin bagi penutur asing yang hanya ditargetkan mencapai HSK level 3. Namun beliau justru mendapatkan HSK level 4. Selain pernah menjabat kasat lantas Polres Lombok Timur, beliau juga pernah menjabat di Subdit 4 di Treskrimum Polda NTB. Saat bertugas di Subdit 4 di Treskrimum, beliau berhasil mengungkap kasus striptis medzo di kawasan para wisata Senggigi. Selain itu, AKP Rita juga menorehkan prestasinya saat bertugas di Lombok Timur. Saat itu Kapolda NTB masih dijabat Irjen M. Iqbal. AKP Rita yang menjabat sebagai kasat lantas menginisiasi pembuatan gerai vaksin di layanan Satpas Simpol Res Lombok Timur yang pertama di Indonesia. Program tersebut pun menjadi role model untuk seluruh jajaran kepolisian Republik Indonesia. Terobosannya itu membuat AKP Rita Yuliana diganjar penghargaan oleh Kapolda.